Kita lanjutkan dialog dalam Jurnal Pagi, saya masih bersama Guru Besar Politik Internasional UPH, Pak Alexius Jemadu. Kami juga mengundang Anda pemirsa di rumah jika ingin berpartisipasi bersama kami melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Pak Alex menyambung pertanyaan saya sebelumnya. Banyak pihak yang sekarang meragukan, pesimis begitu, bahwa dengan adanya sanksi dari Dewan Kamana PBB, kemudian masalah HAM di masa lalu, kemudian juga tuntutan dari orang tua dari OTO, warga negara Amerika yang meninggal di Korea Utara ini, membuat Kim Jong-un sekarang gelap mata. Saya kira pesimisnya itu beralasan ya, karena berbagai perjanjian sebelumnya juga dilanggar, kemudian Korea Utara juga sekarang berada dua tekanan sanksi ekonomi dari Dewan Kamana PBB itu sangat memberatkan. Itu juga ada suara-suara seperti itu dari para analis yang membahas proses perdamaian di Korea. Ada juga yang mengatakan bahwa Korea Utara sekarang telah mencapai satu status yang disebut itu fully equipped nuclear state ya, negara yang sudah punya kemampuan untuk menggunakan senjata nuklir. Dan itu bisa dipakai kapan saja. Dan sehingga dia merasa standingnya aman sekarang untuk berunding. Oke Anda minta apa saja sekarang, saya posisinya aman. Bisa juga seperti itu ya. Karena itu nanti pertemuan Kim Jong-un dengan Presiden Amerika Donald Trump, poin-poin yang dibahas dan disepakati di dalam KTT akhir Mei atau awal Juni nanti itu, sangat penting untuk menentukan apakah KTT kedua Korea 27 April kemarin itu, bisa membuahkan hasil dan memberikan optimisme yang lebih besar bagi komunitas internasional, bahwa ini memang saatnya keduanya ingin damai terutama dari pihak Korea Utara ya. Dan juga kesepakatan antara Amerika Serikat dan Kim Jong-un ya. Apa yang dituntut oleh Kim Jong-un dari Amerika Serikat itu juga sangat menentukan. Karena saya kira common sense saja, suatu pemerintahan itu tidak mau dia dicopot begitu saja dari kekuasaannya. Jadi hal yang paling vital bagi Kim Jong-un adalah keberlangsungan dari rejimnya. Nah, apa jaminan yang diberikan oleh Amerika Serikat maupun Korea Selatan atau komunitas internasional secara keseluruhan, bahwa Kim Jong-un ini kekuasaannya tidak diganggu-gugat. Tidak mungkin dia mau supaya itu segera dicopot, tidak ada ya, penguasa yang seperti itu. Apalagi penguasa yang otoritarian seperti Kim Jong-un komunis ini. Sehingga itu yang harus dilihat nanti. Apa yang memberi jaminan bahwa rejim ini tetap berlangsung. Bisa melakukan pembangunan ekonomi sesuai yang diinginkan. Karena tekanan dari sanksi ekonomi ini sangat memberatkan. Dia tentu butuh sebagai konsentrasi lebih pada pembangunan ekonomi. Tapi pada saat yang sama, Kim Jong-un tidak mau kekuasanya atau rejimnya itu dicopot atau diganggu oleh kekuatan eksternal. Dia tidak mau Amerika terus mengancam untuk menggulingkan rejim Kim Jong-un. Nah, apa jaminannya bahwa dia tetap berkuasa di situ? Itu menjadi poin yang sangat penting dari titik ini menuju ke KTT dengan Amerika Serikat. Tapi apakah Amerika Serikat ini... Akhir meni nanti. Atau awal Juni yang akan dilaksanakan. Apakah Amerika Serikat ini satu-satunya kunci untuk perdamaian dua Korea? Karena kan kita tahu dalam anggota Six Party ada Rusia, ada Jepang, ada Cina. Dan Cina ini juga masing-masing memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap dua Korea. Betul. Memang kuncinya itu ada di Amerika Serikat dan Cina. Kalau keduanya itu memberikan lampu hijau kepada kedua Korea, maka kita mempunyai harapan yang besar bahwa kedua Korea ini dapat didamaikan. Tapi kalau keduanya belum membuka pintu yang lebar bagi keduanya, maka kita masih harus menunggu waktu lebih lama lagi. Karena itu Anda tahu bahwa Kim Jong-un kemarin sowan ke Beijing dulu, sebelum bertemu dengan pemimpin Korea Selatan. Itu menandakan bahwa Cina itu memang berperan penting. Karena selama ini ketergantungan ekonomi Korea Utara kepada Cina itu 90 persenan. Semua negara sepertinya tetap yang tergantung dengan Cina. Dan sangat vital bagi Korea Utara. Karena itu Cina perannya besar. Amerika Serikat juga begitu. Dia punya 28.500 pasukan di bumi Korea. Nah bagaimana semua itu nanti akan diselesaikan? Sangat ditentukan oleh hasil perundingan dalam KTT dengan Amerika Serikat, dengan Donald Trump pada akhir Mei nanti. Kita juga tidak bisa melupakan peran Jepang, Pak. Jepang sendiri sekutunya Korsel kemarin juga ketemu dengan Trump dan meminta agar tidak lunak dalam menentang nuklir ini. Itu betul. Jepang juga berperan penting di situ ya. Karena Anda tahu bahwa Jepang juga punya hubungan historis yang tidak terlalu bagus dengan kedua Korea ya. Karena Jepang menguasai mereka dari tahun 1910 sampai 1945. Dan itu cukup melukai hati bangsa Korea ya. Tapi saya pikir kalau Amerika Serikat sudah memberi lampu hijau dan Jepang hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh Amerika, maka di sini yang paling penting itu adalah peran Amerika Serikat ya. Karena Jepang akan mengikuti saja apa yang menjadi strategi Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Kita semua masih bertanya-tanya sebenarnya kesepakatan apa sih yang dijanjikan oleh Trump? Karena tidak mungkin di sini hanya perdamaian dan Korea Utara memberikan perdamaian itu secara gratis. Seperti kita lihat misalnya waktu Mike Pence waktu Februari berkunjung ke Korea Utara di menit-menit terakhir dibatalkan. Kemudian juga bulan Februari juga, Korea Selatan juga menuding Korea Utara mencuri uang dalam bentuk mata uang virtual atau cryptocurrency. Ini berlangsung Februari, kemudian Maret, April hingga saat ini belum lama ini kita lihat mereka berjalan melewati garis keramat ini. Apa sebenarnya deal yang dijanjikan oleh Trump? Kalau Anda lihat Pak Alex. Saya melihat bahwa Presiden Trump tidak akan menggaguh-gugat rejim Korea Utara ini menggugurkannya atau mencopot si Kim Jong-un dari kekuasaannya sepanjang dia melakukan proses denuklirisasi ya. Tidak melakukan tes nuklir lagi dan menutup semua lokasi-lokasi di mana dia menempatkan senjata nuklirnya. Dan tentu dia ingin juga Korea Utara menjadi negara yang normal membangun ekonomi untuk rakyatnya dan saya menduga bahwa Amerika Serikat tidak akan sampai melangkah jauh sekali mencopot rejim itu atau membubatkan rejim itu sama sekali. Saya kira tidak demikian. Tapi yang dituntut itu benar-benar adalah denuklirisasi secara serius dengan jadwal yang tepat, transparan, kredibel dan tidak dapat diganggu-gugat kembali dan dibawa pengawasan PBB. Saya menduga itu yang akan dituntut oleh Presiden Trump. Cuma kan tidak satu pihak saja. Sekarang dari segi Kim Jong-unnya dia tuntut apa dari Donald Trump? Apakah dia menuntut supaya ancaman diakhiri? Supaya saya jangan diancam lagi dan Anda hendak menggulingkan rejim saya? Dan tentara dari Korea Selatan ditarik? Dan juga ya pasukan itu ditarik. Sekarang saya sudah jadi normal, saya ingin membangun kembali, saya ingin bekerja sama secara ekonomi dengan Korea Selatan. Apalagi yang menjadi urusan Anda sehingga Anda harus mengancam saya. Tidak ada lagi alasannya itu. Sekarang adalah waktunya untuk berdamai. Nah itu yang dunia internasional harapkan. Supaya itu terjadi. Supaya kawasan Asia Pasifik secara keseluruhan ini stabil. Karena salah satu ancaman yang paling serius sekarang ini adalah nuklir Korea Utara itu. Dan kita merasa terganggu terus kan. Kalau dia mengadakan uji coba terus-menerus, kita semua merasa tidak nyaman ya. Padahal kawasan Asia Pasifik ini sedang mendapatkan momentum pertumbuhan ekonomi. Dan semua negara, termasuk Cina juga, menginginkan kawasan ini stabil dan damai. Anda melihat Korea Utara sudah terpojok? Ya, saya melihat Korea Utara tidak punya pilihan lain ya. Selain berunding dengan mitra-mitranya. Dengan Korea Selatan dia sudah lakukan. Dengan Cina dia sudah soan ke sana. Sekarang tinggal dengan Amerika Serikat. Nah kita harapkan rangkaian pertemuan ini betul-betul sudah satu akselerasi menuju perdamaian dan mencapai point of no return. Sehingga betul-betul kita menginginkan kedua negara yang satu rumpun ini bisa hidup berdampingan secara damai. Dan point of return ini akan sangat lebih memorable lagi kalau terjadi di Indonesia. Kalau terjadi di Indonesia lebih bagus lagi. Kita lanjutkan Instagram berikutnya Pak Alex. Kami kembali saat lagi.